Berikut hasil lengkap sesi kualifikasi MotoGP hari ini. Beserta starting grid dan jadwal race GP Austria 2021. Hasil lengkap sesi kualifikasi pertama MotoGP Austria, Sabtu 14 Agustus 2021. Jorge Martin lolos ke kualifikasi kedua setelah menjadi yang tercepat di kualifikasi pertama dengan catatan waktu terbaik 1 menit 23,197 detik. Di posisi kedua tercepat Miguel Oliveira dengan catatan waktu terbaik 1 menit 23,365 detik. Hasil lengkap sesi kualifikasi kedua MotoGP Austria. Jorge Martin kembali berhasil meraih pole position setelah menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi kedua dengan catatan waktu terbaik 1 menit 22,643 detik. Di posisi kedua ada El Diablo Fabio Quartararo. Di posisi ketiga Francesco Bagnaia. Berikut starting grid selengkapnya MotoGP Austria 2021. Posisi pertama Jorge Martin. Posisi kedua Fabio Quartararo. Posisi ketiga Francesco Bagnaia. Posisi keempat Juan Jarko. Posisi kelima Mark Marquez. Posisi keenam Jack Miller. Di posisi ketujuh Juan Mir. Posisi ke delapan Alex Espargaro. Posisi sembilan Miguel Oliveira. Posisi sepuluh Brad Binder. Posisi ke sebelas Paul Espargaro. Posisi kedua belas Takahaki Nakagami. Di posisi tiga belas Alex Rind. Di posisi ke empat belas Alex Marquez. Di posisi ke lima belas Enia Bastianini. Di posisi enam belas Iker Likona. Posisi tujuh belas Luka Maroni. Posisi delapan belas Valentino Rossi. Posisi sembilan belas Danilo Petrucci. Posisi kedua puluh Carl Crutchlow. Berikut jatuh race seri ke sebelas Grand Prix Austria. Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Mulai jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan akan disiarkan langsung live di Trans 7. Bagaimana menurut kalian? Siapakah yang akan meraih podium kali ini di balapan MotoGP Austria 2021? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga. Terima kasih sudah menonton video ini.